Selamat pagi Pemirsa dan POS TV. Hari ini saya Gagak Berhadita Biro Tabanan melipat acara latihan kadar pengamanan pemilu legislatif dan presiden di wilayah Kodam 9 Udayana tahun 2019. Berikut komentar dari Pangdam 9 Udayana. Oleh karena itu, kita diperintahkan melaksanakan penyiapan-penyiapan dan peningkatan kemampuan prajurit sehingga diharapkan nantinya prajurit kami, TNI, dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah maupun kepolisian untuk membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan atau pemilu legislatif maupun presiden. Ini tujuannya. Hari ini kita buka latihan kader. Nanti akan ditindaklanjuti latihan di daerah-daerah masing-masing pada tingkat Korem. Saat ini yang hadir adalah perwakilan dari Korem-Korem yang ada di wilayah tugas Kodam 9 Udayana yaitu Bali sendiri, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nanti setelah itu mereka akan melakukan latihan dan pendidikan yang sama di daerahnya masing-masing. diharapkan nanti pada hari hanya demikian laporan dari Biroda Kanan.